Intro Muhammad Saman yang kemudian terkenal dengan nama Tengku Cik Ditiro adalah putra dari Tengku Sheikh Abdullah anak Tengku Sheikh Ubaidila dari kampung Garot, negeri Samayidra, Sikling Pada umur 15 tahun, Tengku Cik Ditiro belajar mengaji di pondok atau daya milik pamannya Muhammad Amin Dayah Cut atau Tengku Cik Dayah Cut di Gambong Dayah Blang Tiro Setelah itu, ia menuntut ilmu lagi pada Tengku Abdullah Dayah Munasah Blang Akhirnya, ia belajar pada Tengku Cik Tanjung Bunggong di Tanjung Bunggong Namun Tengku Cik Ditiro belum puas terhadap ilmu yang didapatnya selama ini Oleh karena itu, ia kemudian pergi ke Lam Krak Aceh Besar untuk memperluas wawasan dan pandangannya Setelah dua tahun berada di sana, ia pulang kembali ke Tiro dan mengajar bersama pamannya Tengku Dayah Cut Dengan kedatangan Muhammad Saman di Tiro dan mengajar di pesantren tersebut menyebabkan pesantren menjadi semakin terkenal di kalangan masyarakat Aceh Setelah beberapa tahun di Tiro, hatinya tergerak untuk menunaikan ibadah haji dan memperdalam lagi ilmu agama serta menambah wawasannya di Mekah Sebelum keberangkatannya ke Mekah, ia minta restu pada pamannya yang sekaligus gurunya Tengku Dayah Cut di Lam Krak Setelah di Lam Krak, Tengku Cik di Tiro sempat berjuang melawan Belanda karena ia diajak oleh kawan-kawannya Oleh karena ada surat dari pamannya agar ia pulang ke Tiro dan segera menunaikan ibadah haji Maka Tengku Cik di Tiro meninggalkan teman-teman seperjuangannya dan pergi menunaikan ibadah haji Di Mekah, selain menunaikan haji, Tengku Cik di Tiro juga mempergunakan waktunya untuk menjumpai pemimpin-pemimpin Islam yang ada di sana Dari mereka, Tengku Cik di Tiro tahu tentang perjuangan para pemimpin tersebut dalam berjuang melawan imperialisme dan kolonialisme Setelah itu, ia bertemu dengan pejuang Islam lainnya yang berasal dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan polo-polo lain di Indonesia Dari hasil pendidikan agama dan pengalaman selama berada di Mekah dan ikut perjuangan di Lam Krak itulah Tertanam di dalam jiwanya yang berakar dalam dan teguh Sesuai dengan ajaran agama yang diakininya, Tengku Cik di Tiro sanggup berkorban apa saja Baik harta, benda, kedudukan, maupun nyawanya demi tegaknya agama dan bangsa Keyakinan ini dibuktikannya dalam kehidupan nyata Tengku Cik di Tiro menerima penunjukan menjadi panglima perang oleh rakyat dan para ulama Secara geografis, Aceh mempunyai letak yang sangat strategis Daerah ini terletak di tepi selat Malaka Karena keadaan geografis yang sangat strategis ini Membawa dampak Aceh banyak didatangi oleh berbagai bangsa asing Dengan berbagai macam motif dan kepentingan Baik budaya, politis, maupun ekonomis Ketika awal pertama kali Tengku Cik di Tiro berjuang Ia tidak mempunyai apa-apa Tanggapan terhadap perjuangannya pun ada yang bersikap sinis kepadanya Tengku Cik di Tiro bukan keturunan panglima Ia hanya seorang haji dan ulama Menghadapi sikap sinis sebagai orang tersebut Tengku Cik di Tiro menerima dengan sabar Hal tersebut malah menjadikan sebuah tantangan yang harus ditaklukan Usaha pertama yang dilakukannya adalah membangkitkan semangat para pejuang Dan mengumpulkan para pejuang dalam satu kesatuan yang kokoh Yang tidak dapat dipecah belah Untuk itu ia mengadakan perjalanan keliling Aceh Pada setiap kesempatan ia singgah di suatu tempat Ia mengadakan ceramah di masjid atau mengadakan kenduri Pada kesempatan itu ia bergunakan untuk menyebar luaskan ajarannya mengenai perang sabil Menyadarkan orang-orang untuk memerangi kaum kafir Berjuang di jalan yang diridui oleh Allah Serta untuk memperoleh segala informasi dari mereka yang hadir Selain itu ia juga mengirim surat kepada para uli balam Dan kecik yang tidak dapat dihubungi secara lisan Yang berisi panggilan suci kepada mereka untuk berjuang di jalan Allah Seruan yang berisi ajakan perang sabil ini diperkuat lagi dengan hikayat perang sabil Ideologi perang sabil ini muncul sejak abad 17 Dihidupkan kembali melalui hikayat perang sabil Pada pertengahan kedua abad 19 ketika negeri ini dilanda serangan kaum penjajah Sehingga banyak rakyat umum tertarik kepada gerakan perang sabil Yang didegungkan oleh Tengku Cik Ditiro Seruan perang sabil yang dikumandangkan oleh Tengku Cik Ditiro Mendapatkan sambutan hangat dari berbagai kalangan Baik kaum ulama maupun panglima Dengan adanya bantuan tersebut Tengku Cik Ditiro semakin kuat dan siap menghadapi Belanda Hasil usaha menghimpun kekuatan tidaklah sia-sia Ulama ini berhasil menghimpun kekuatan sebanyak 6.000 orang kasukan Gerakan angkatan perang sabil Tengku Cik Ditiro mulai menampakkan pengaruhnya Pemerintah India Belanda di Aceh pun mulai mendengar gerakan perang ini Namun mereka belum tahu siapa sebenarnya Tengku Cik Ditiro Gubernur Van der Heiden menyebut keadaan Aceh dalam sebuah laporannya sebagai berikut Suasana Aceh sekarang seperti api dalam sekam Setelah persiapan dirasa cukup Maka segera diambil langkah pertama yaitu memutuskan hubungan antar benteng Belanda Pasukan perang sabil memotong kawat telepon antar benteng agar mereka tidak dapat saling berkomunikasi Tengku Cik Ditiro membangun sebuah benteng yang kuat di Meru Lokasi benteng ini mempunyai letak yang sangat strategis yaitu terletak di tepi Kruing Inong Kemudian serangan terbuka dilaksanakan dengan menyerang kedudukan benteng-benteng Belanda di Kruing Dre Gle Kameng dan Indra Uri Ketiga benteng tersebut diserang habis-habisan oleh pasukan perang sabil Akhirnya ketiga benteng tersebut dapat direbut oleh pasukan perang sabil pada tahun 1881 Belanda dapat dipukul mundur dari ketiga benteng tersebut Akhirnya memperkuat benteng-benteng di Lambarok Anek Galong dan Samahani Selama kurun waktu 1982-1883 Terjadi pertempuran yang dasyat antara kedua pihak Pasukan Tengku Cik Ditiro mengalami banyak kemajuan Beberapa benteng dapat direbutnya dari Belanda Seperti benteng Kruing Raja dan Kaju Karena kuatnya tekanan pasukan Tengku Cik Ditiro Maka akhirnya Belanda pun menarik diri dari salah satu benteng terkuatnya selama ini di Anek Galong Dan mundur ke Lambarok dan Ketapang II Untuk mempertahankan diri Belanda membuat garis konsentrasi yang terbentang dari Kutap Ohama ke Ketapang II Tengku Cik Ditiro berusaha merebutnya dari arah laut tetapi belum berhasil Pada 5 Maret 1883 Gubernur Van der Hoven memberitahukan kepada pemerintah pusat di Jawa Tentang kondisi Aceh tersebut Namun kemudian gubernur ini malah diganti oleh P.F. Laging Tobias pada 16 Maret 1883 Pada masa pemerintahannya Belanda menghadapi masalah yang berat Sampai pada ia mengeluarkan laporan yang mengatakan Bahwa Belanda di Aceh hampir putus asa Pada masa itu Tengku Cik Ditiro sempat bulan menyerang Kuta Raja Walaupun tidak berhasil merebutnya Seorang kontroler Belanda J.P. Van der Leach Menemui ajalnya Sedangkan Panglima Paknya Hasan dari pihak Aceh tewas Melihat Belanda hampir jatuh Tengku Cik Ditiro memberi ultimatum kepada Belanda Dengan mengirim surat kepada asisten residen Van Langen Pada tahun 1885 Untuk mengadakan perdamaian Tengku Cik Ditiro bersedia berdamai dengan Belanda Apabila Belanda bersedia memeluk agama Islam Namun surat itu Tidak mendapat reaksi apa-apa dari pihak Belanda Selama 3 tahun Surat perdamaian yang diajukan oleh Tengku Cik Ditiro Tidak berbalas Pada Mei 1888 Ia mengirim surat lagi dengan nada yang sama kepada pihak Belanda Namun kali ini pun Usaha Tengku Cik Ditiro Mengajak Belanda untuk berdamai Dengan mengajak mereka masuk Islam Tidak berhasil Demikian pula usaha Belanda mengajak ulama ini berdamai Dan bersedia berdiam di Kutaraja tidak berhasil Akhirnya Tengku Cik Ditiro pun setelah itu Tidak pernah lagi mengajak berdamai kepada Belanda Sejak kegagalan Tengku Cik Ditiro mengajak damai dengan Belanda Telah berlangsung pertempuran di berbagai tempat Seperti sekeliling kota Tuanku dan Pekan Kurengcut Dari pertempuran-pertempuran yang telah berlangsung di berbagai tempat Tidak tahu berapa kerugian yang jatuh di pihak Belanda Tidak ada angka pasti Selama Gubernur Van Cien berkuasa Belanda mempergunakan strategi Wait and See Yaitu menunggu sampai keadaan berubah Kenyataannya Strategi yang diterapkan Belanda ini Hasilnya jauh dari yang diharapkan Belanda sering terpukul mundur Pada banyak pertempuran Akhirnya Untuk mengimbangi pasukan Aceh Belanda Membentuk satu kop setentara baru yang disebut Kop Marsose Tengku Cik Ditiro terus bertempur Melawan Belanda tidak kurang dahsyatnya dibanding tahun-tahun sebelumnya Semangat pasukan pun tidak pernah pupus menghadapi Belanda Selama tahun 1890 Tengku Muhammad Amin putra Tengku Cik Ditiro yang tertua sudah ikut memimpin pasukan Beberapa kali ia mendapat luka dan terpaksa diangkut ke anak galung Mengetahui bahwa jiwa perang sabil terdapat pada Tengku Cik Ditiro Maka Belanda berusaha membunuh ulama ini Belanda kembali mempergunakan si hasat adu domba Dimana salah seorang bangsawan yang berambisi Menjadi pengelima sagi diperalat untuk membunuh ulama tersebut Tengku Cik Ditiro diundang ke tuis di lemeng Dan di dalam benteng itu ulama diberi makanan beracun Tengku Cik Ditiro kemudian jatuh sakit Pada tanggal 25 Januari 1891 Ulama ini wafat di anak galung Walaupun Tengku Cik Ditiro telah meninggal dunia Namun perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda terus dilakukan Perang terus dilakukan sampai bertahun-tahun lamanya Kegigihan yang dilakukan oleh Tengku Cik Ditiro dalam membela bangsa Indonesia Membuat pemerintah Republik Indonesia mengangkat beliau Sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan Pada tanggal 6 November 1973 Sesuai dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 087 garis miring reka Garis miring tahun 1973 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya